Sebagai negara yang sebenarnya tidak menghasilkan buah manis kurma, untuk memenuhi permintaan pasar yang sangat besar karena kebutuhan masyarakat yang meningkat terutama di bulan Ramadan, akhirnya Indonesia pun mengimpor kurma dari beberapa negara. Salah satunya adalah Mesir sebagai pemasok terbesarnya. Mesir, mampu mengekspor 8,7 ribu ton kurma ke Indonesia pada awal 2014. Dalam lima bulan, omset yang dirap Mesir mencapai 89 triliun rupiah. Mesir juga produsen kurma terbesar di dunia. Data Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, FAO, menunjukkan negeri piramida ini mampu memproduksi 1,3 ribu ton kurma tiap tahunnya. Berdaging tebal, dengan rasa yang manis, serta ukuran yang besar membuat kurma Mesir menjadi komoditas ekspor unggulan. Afrika Utara merupakan kawasan penghasil kurma. Selain Mesir, ada lagi Tunisia. Di tiga bulan awal 2014 ini, Tunisia mengekspor 2.300 ton kurma ke Indonesia. Nilainya mencapai 77 miliar rupiah. Meski menjadi pengekspor kurma yang besar, sebenarnya Tunisia hanya mampu menghasilkan 180 ribu ton kurma per tahun. Beruntung tingkat konsumsi kurma di Tunisia jauh lebih sedikit dibandingkan negara lain. Maka Tunisia bisa mengekspor kurma terutama ke negara-negara Asia. Tunisia cukup baik dalam pengemasan kurma, sehingga produknya rapi dan bersih. Rasanya yang tidak terlalu manis, cocok di lidah Asia. Di urutan ketiga negara pengekspor kurma terbesar ke Indonesia adalah Uni Emirat Arab. Negara ini mengekspor 3.200 ton kurma selama lima bulan terakhir. Omsetnya senilai 42 miliar rupiah. Uni Emirat Arab memproduksi 300 ribu kurma setiap tahunnya. Namun karena permintaan dalam negeri yang tinggi, Uni Emirat Arab tidak bisa mengekspor dalam jumlah besar. Mesir, Tunisia, dan Uni Emirat Arab memang tiga besar negara pengekspor kurma ke Indonesia. Tapi kurma terfavorit bukan dari ketiga negara itu, melainkan dari Dubai. Kurma Dubai tersohor berkat rasa manis dan ukurannya yang besar. Terima kasih telah menonton!